What's up guys gue Arief Balik lagi di channel Ariefing Dan bagaimana kabar kalian teman-teman Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat Selamat dan juga teman-teman Diberi kemudahan dalam segala Urusan kita teman-teman ya Amin 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 Jadi sesuai janji gue teman-teman Bahwa gue akan nunjukin siapa si Yoli terbaik Di semua kelas di channel gue Teman-teman ya Untuk tahun 2022 Makanya disini gue tulis Battle Little Monster Kenapa Little Monster? Karena ini Yoli samping yang enak banget Tapi speknya masih spek harian Bukan spek racing ya teman-teman ya Dan ini nanti kemungkinan besar Datanya bisa saja berubah Untuk tahun depan teman-teman Lanjut ke bagian pertama Untuk scale Ini adalah barometer pengukuran gue Untuk halaman-halaman selanjutnya Jadi semuanya sudah gue convert Ke nilai 10 atau 100 teman-teman Buat yang kurang paham bisa di Pause dulu teman-teman Lanjut Ini yang pertama adalah Grafik spesifikasi volume teman-teman Ini untuk Repsol, Motul, dan Ethnob Mereka sama-sama punya volume 1 liter Dan untuk Orange Racing Hanya 700 mili Untuk irit apa enggak Gue sih ngerasa mereka sama-sama kental Kental banget ya teman-teman ya Jadi kalau cuma untuk harian sih Nggak begitu berasa bedanya Kecuali Orange Racing ya Karena memang si Orange Racing ini Hanya 700 mili Jadi otomatis Lebih cepat habis Bukan boros ya teman-teman ya Lebih cepat habis Karena isinya memang sedikit Oke lanjut Untuk material base Disini memang gue akuin Secara datasheet Secara datasheet Ini Orange Racing punya Keunggulannya itu Dia sudah full sintetik Walaupun dia pure atau enggak Gue enggak tahu Cuma yang jelas Dia sudah full sintetik tulisannya Kemudian Etnoc Supreme itu Semi sintetik Motul sintetik base Kemudian Repsol Smarter itu Semi sintetik oil Teman-teman Jadi Repsol ini Walaupun olinya mahal Tapi dia hanya Semi sintetik Apakah enak? Ya jelas enak banget Gitu Walaupun hanya Semi sintetik Lanjut Untuk sertifikasi Mereka kebetulan Sama Atau setara Teman-teman Karena yang paling beda Disini hanya Orange Racing Dia bukan jasuh FD Tetapi ISO EGD Teman-teman Itu setara dengan Jaso FD Nah untuk Repsol Smarter ini Dia datasheetnya lumayan lengkap Jadi dia tuh punya Sertifikasi Jaso Punya sertifikasi AP juga Teman-teman Bahkan ada sertifikasi Lainnya Gue lupa Cuma dia ada beberapa Sertifikasi teman-teman Yang itu dinilai setara Oke Lanjut Untuk kinematik Fiskositi 40 derajat Ini untuk Etnoc dan Orange Racing Mereka kosong Tapi disini yang paling unggul Adalah Repsol Smarter Dengan nilai 68 Dan Motul 64 Teman-teman Lanjut Untuk kinematik Fiskositi 100 Disini juga Orange Racing kosong Dan untuk Etnoc 9 Motul 9,6 Dan Repsol Smarter Itu 10 Teman-teman Ini nanti Pengaruhnya Sebenarnya sih Gue hampir gak Apa ya Memang secara datasheet Mereka berbeda-beda Cuma untuk Apa namanya Pengalaman pemakaian Gue sih lebih condong kepada Yaudah dicoba dulu Gitu aja Datasheet mau urusan nanti Kalau gue sih begitu Teman-teman Oke Lanjut Untuk flashpoint Disini Motul Punya angka yang Paling tinggi Teman-teman Karena dia punya angka 132 derajat Sedangkan Repsol hanya 116 Dan Etnoc Supreme Hanya 70 Derajat Teman-teman Dan untuk Orange Racing Dia 0 Oke Lanjut Untuk tes asap Nah ini mulai dari Smoke dan Teman-teman yang kebawah Itu Ini adalah Pengetesan Berdasarkan Uji Observasi gue Teman-teman Jadi disini Yang gue lihat Bisa jadi berbeda Dengan apa yang bakal Kalian Lihat teman-teman Di motor gue Ya Tipis Bisa jadi Di motor kalian Tebel bisa jadi Karena kan tergantung Kebersihan kenal pot Tergantung pembakaran Dan lain-lain Ini untuk Repsol Gue akuin tipis Cuma masih lebih tipis Etnoc Supreme Teman-teman Walaupun mereka Sama-sama Jasu FD Untuk Motul Dan Orange Racing Disini Menurut gue Mereka Sama Teman-teman Oke lanjut Untuk aroma Disini memang Mencolok banget Untuk Motul Dan Orange Racing Ini mereka Sama-sama Kuat Teman-teman Nah cuma Kalau ditanya Seger yang mana Ini gue sih Lebih suka Seger Motul Teman-teman Karena Motul Itu wanginya unik Jarang di jalan Nah untuk Orange Racing Ini juga Seger Lebih kalem Daripada adik-adiknya Yang Orange Low Smoke Orange Tropical Nah itu lebih enak Baunya Cuma kalau Orange Racing 2T ini Dia lebih kalem Lebih seger juga Cuma gue Kalau gue sih Lebih suka Motul Cuma kalau Ditanya Lebih enak mana Nah itu relatif Teman-teman Untuk Rapsal Smarter Ini memang ada Wanginya Cuma dia Nggak begitu Kuat Ada Aromanya Cuma tipis Nah untuk Etnoc Ini tipis banget Karena dia juga Aromanya netral Pas mentah Cuma pas udah jadi asep Dia nggak sangit Lebih ke arah netral Lanjut Untuk rak mesin Disini Gue akuin Memang Motul Dan Etnoc Ini yang paling tipis Disusul dengan Repsol Smarter Yang dia Lebih gosong Tipis juga Cuma lebih gosong Dan Orange Racing Dia juga tipis Cuma lebih gosong lagi Teman-teman Ya gitu Cuma nggak ada kerak Dan nggak ada pasirnya Teman-teman Lanjut Untuk efek Ketika mesin panas Nah ini mereka Semuanya Sama-sama Nggak terpengaruh Ya teman-teman Artinya Nggak ada penurunan performa Nggak ada penurunan tenaga Cuma Untuk Motul Dan Etnoc Ini untuk suara Relatif lebih berisik Teman-teman Ketika mesin panas Sedikit saja Itu nggak berpengaruh Ke performanya Teman-teman Oke Untuk Orange Racing Dan Repsol Ini mereka suaranya Sama-sama adem Teman-teman Lanjut Untuk respon mesin Nah ini Kalau kalian lihat Di awal tadi Ini adalah Respon mesin Ketika motor Gue pakai Untuk belok Atau untuk selip-selip Atau untuk tikungan-tikungan pendek Nah ini Disitulah penilaian ini Gue ambil Teman-teman Kenapa? Karena menurut gue Untuk kita bangun Dari tikungan Itu butuh Tenaga yang kuat Tapi juga tetap Ngembut Karena kalau tenaganya Meledak-ledak Itu ban akan Selip Teman-teman Kayak yang gue Alamin Ketika pakai Motul Motul itu tenaganya Gue akuin kuat banget Cuma untuk belok Atau untuk selip-selip Dia kayak Apa ya Tenaganya menurut gue Kayak kurang lembut Teman-teman Terlalu kasar Terlalu bertenaga Jadi gue nggak bisa Ngendaliin motor gue Teman-teman Nah jadi disini Yang bikin gue Bisa lebih mengendalikan motor Itu ya Repsol Smarter Dan juga Orange Racing Yang lebih sesuai Dengan gaya berkendara Gue teman-teman Gitu Untuk Ethnoc Itu juga enak Cuma menurut gue Masih kurang nyaman Sedikit Cuma yang paling nggak nyaman Itu ya Motul Tapi kalau dibandingin Dengan Oli Dengan harga Yang lebih murah Kayak misalnya Yang Rp50.000 ke bawah Motul ini udah enak banget Nggak bisa dibandingin Dengan mereka Apalagi dengan Idemitsu Atau Eneos Beda kelas Teman-teman Kayak gitu ya Lanjut Untuk jambakan Nah disini Kita udah mulai masuk Ke babak akhir Teman-teman Jambakan disini Memang gue akuin Motul Jagonya Untuk top speed ya Jambakan itu Apa namanya Tenaga maksimal ya Tenaga puncak Nah ini Motul gue akuin Lebih tajam Dan lebih kuat Jambakannya Sedangkan disusul Dengan Orange Racing Dan Repsol Smarter Dan juga Ethnoc Supreme 2T Kayak gitu Untuk Ethnoc Dan Repsol ini Gue rasa mirip-mirip sih Nah cuma yang paling beda Itu ya Motul Nah untuk Orange Racing ini Memang gue ngerasa Lebih enak Daripada Repsol Cuma masih Di bawahnya Motul Teman-teman Kayak gitu Jadi gue kasih Angka 90 Oke lanjut Kepenilaian ya Teman-teman Untuk nilai rata-rata Bisa kalian lihat disini Ini fitur Ya fitur Kecuali Nilai Kinematic Viscosity 40 Nilai Kinematic Viscosity 100 Dan juga Flashpoint Di situ mereka Tidak gue masukkan Dan nilainya Nilainya Seperti ini Teman-teman Ini fitur-fitur yang lain Selain Data sheet kinematic Tadi teman-teman Ini Motul lebih unggul Dia punya poin 7,33 Disusul oleh Orange Racing 6,91 Kemudian Repsol 6,75 Dan Ethnoc Hanya 6,33 Teman-teman Kayak gini Berarti secara general Atau secara fitur Motul Jauh Lebih unggul Teman-teman Dan kita masuk ke Penilaian terakhir Teman-teman Ini dia Untuk Potential Indicator Potential Indicator Yang gue nilai Itu yang tadi Ini kayak jambakan Ada tulisan PI Kemudian Respon Mesin PI Kemudian Efek Mesin Ketika Mesin Panas Ini juga PI Jadi hanya 3 poin ini Yang gue ambil Untuk penilaian Potential Indicator Artinya Ini teman-teman Ini adalah Seberapa jauh Oli Samping Bisa mengeluarkan Potensi Mesin gue Kalau bahasa sederhananya Ya Oli ini Siapa sih Yang paling bikin Gue pede Naik motor Untuk selip-selip Untuk segala kondisi Siapa sih Yang paling enak Untuk segala kondisi Nah kurang lebih Kayak gitu Teman-teman Jawabannya adalah Orange Racing 2T Orange Racing 2T Lebih unggul Daripada Repsol Smarter Kemudian disusul oleh Motul Dan juga Ethnoc Supreme 2T Kurang lebih begini Teman-teman Kalau ditanya Yang dinilai apa bang Yang tadi tuh Yang 3 poin ini Nah ini Jambakan Respon Mesin Dan juga efek mesin Ini di luar aroma Di luar datasheet Dan juga di luar Volume Di luar harga Pokoknya Yang bikin Gue nyaman Atau Enak Di semua kondisi Yang mana bang Gue bilang Disini adalah Orange Racing 2T Teman-teman Kayak gitu Apa motul Kenapa motul Lebih malang Gak enak bang Ya gak tau Di motor gue Di motor gue sih Yang gue rasain Begitu Karena kalau masalah Harga teman-teman Agak serak nih Karena kalau masalah Harga Memang Gue akuin Ini masih masuk Akal ya Kenapa Karena dia adalah Oli lokal Sedangkan Repsol dan motul Itu Dia harus Apa ya Bahasa Ekonominya tuh Ya panjang Sebenernya Cuma kan Kayak ada Bayar lisensi Ada bayar Lain-lain Itu dia Otomatis Lebih mahal Sedangkan untuk Orange Racing Ini kan Oli lokal Masih Gue anggap Wajar Untuk harga Segitu Wajar Untuk dapet Apa namanya Nilai yang Bagus Kayak gitu Masih wajar Bukan Sesuatu yang Gue besar-besarkan Menurut gue Memang enak Ini oli Oke Jadi yang terbaik Adalah Orange Racing Kemudian disusul Repsol Smarter Dan juga Motul Disusul lagi Dengan Ethnoc Supreme 2T Disini Castrol Power 1 Gak gue bawa Teman-teman Karena memang Wah Untuk Jambakannya Masih jauh Kayak gitu ya Teman-teman Gimana pendapat kalian Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Dan kita diskusi Kayak biasanya Untuk berdebat Gue gak mau Cuma untuk kritik Dan saran Atau berdiskusi Gue sangat Membukanya Oke Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Teman-teman Amen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya